Halo teman-teman gaming balik lagi di Jakarta 2050 kali ini kita ada di episode 86 kita rencananya mau melanjutkan pembangunan sembari menantikan pendaratan pertama dan teko pertama yang jadi di Terminal 3 Bandara Soekarnoata seperti biasa agak-agak yang belum subscribe mohon gua di subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng dan juga follow Instagram kita di gpx.e Oke seperti biasa jadi kita masih melakukan pembangunan di Bandara Soekarnoata Terminal 3 ya nanti gua mau update beberapa lokasi yang perlu dua otak-atik ya biar memperbagus lagi Terminal 3 ini Oke kita langsung saja jadi disini untuk bisa mendatangkan pesawat ke bandara kita pertama kita harus udah punya listrik dan jadi ini kita listriknya ambil dari Terminal 1 ya nah ini listriknya mesti gua sambungin kita sambungin Oke udah harusnya udah bisa nih nyambung masih cukup ya karena kita masih punya listrik dari kalau salah di pulau gadung deh listrik nuklirnya ya pembangkit listrik tenaga nuklir setelah sekarang air ya barusan gua udah kasih juga pipa pipa air buat mengairi Terminal-terminal kita punya tujuh Terminal di sana nah nih bisa kita lihat pesawat-pesawat daminya udah berjejar jadi kalau pesawat-pesawat dami dia cuman dami doang jadi ya nggak bisa jalan sama sekali ya kan kita punya banyak banyak kita jejerin semuanya disitu sebagai hanya variasi nanti yang pesawat yang sesungguhnya yang jalan secara fungsional bakalan bahkan hanya akan berhenti ya di tujuh airport Terminal yang kita punya nah kayaknya gua mau mesti nambahin lagi nih kan nambahin parkiran lagi di sebelah sini sebelah utara ya kita katakanlah bagian atas sini utara kita bikin beberapa parkiran lagi karena setelah gua cek dari Google Maps itu disini ternyata ada beberapa pesawat yang parkir dan Oh ya kemarin ada beberapa saran juga dari agar-agar dari warga Jakarta 2050 jadi kalau bisa ada pesawat luar negeri ya oke nanti gua coba cari ya beberapa pesawat luar negeri yang bisa landing dan take off dari Bandara Soekornata terus kemarin juga sempat ada masukan ya kalau Bandara 3 Ultimate ini khusus pesawat Geruda betul kan juga juga pernah ke waktu kesini ke Bandara 3 Ultimate dia memang rata-rata pesawat Geruda cuman di game ini gua nggak bisa belum bisa ngatur hanya pesawat Geruda yang planning di sini gitu semuanya nyampur kan jadi semua aset atau mod pesawat yang gua pasang itu bakalan nyampur gitu mendaratnya di terminal 123 mungkin buat agen-agan yang punya pengalaman yang jago-jago skillnya bisa diinfokan tipsnya dan untuk nature misalnya pesawat ini ke terminal ini itu kalau misalnya ada modnya agen-agan yang sudah pernah boleh di-share di kolom komentar seperti itu jadi sementara ini kita ceritanya ya di tahun 2050 ini kita semua pesawat bisa ke terminal 3 itu paling itu sih yang bisa gua sampaikan ya untuk agen yang kemarin ngasih masukan oke sekarang gue mau nambahin ada yang lupa nih kemarin nambahin garis-garis nih di runway nya kan apa ini zebra cross ya gue tau ini fungsinya apa ya secara penerbangan ini tuh tanda ujung runway kali ya untuk menanda untuk penanda buat pilot kali kalau ini adalah ujung runway biar enggak terlalu kebablasan itu yang gua itu tembakan gua ya gua nggak tahu itu fungsi aslinya apa buat agen-agen yang tahu boleh di kolom komentar kasih tahu biar agen-agen yang lain juga tahu itu kita coba kasih kedua ujungnya ya Oh nggak usah deh karena yang ujungnya nanti kita edit pas kita lagi bikin terminal 2 karena bisa jadi nanti runway nya dikurangin atau ditambahin dan sesuai kebetulan terminal 2 Oke jadi udah apalagi ya mesti buat tambah Oh ya gue rencana karena ini ada permasalahan sampah nih kan bisa agak-agak lihat di air di airport terminal itu ada tanda sampah artinya sampahnya mesti perlu diakut itu jadi rencananya mungkin di daerah sini nanti gua bakalan bikin pusat penampungan dan pengolahan sampah cuman tahu kira-kira tempatnya nanti berdimana gue mesti cari tahu dulu ke lapangan ya kita gua mesti survei kira-kira dimana letak lapangannya apa pengolahannya ya terus setelah gua tahu Oh ternyata nggak ada nih waduh gawat gua kita mesti ngarang berarti ya hehehe ceritanya di tahun 2020 ada tempat pengolahan sampah deket-deket sini udah ada yang berangkat nih pesawatnya akhirnya setelah gue tunggu-tunggu gua kira tadi bandaranya enggak berfungsi kan ternyata udah ada yang mundur nih satu pesawat kita lihat wis ini sebenarnya gua juga deg-degan ya ini bandara gua jalan atau enggak soalnya banyak player-player lain bikin custom bandara itu enggak jalan nggak gitu us akhirnya ya gitu tunggu-tunggu jadi ya runway-nya berjalan ya tuh lihat kapalnya dia pesawatnya dia ke runway nah kesini Oh harusnya ke paling ujungan ntar gua edit lagi deh us berhasil terbang tapi kok sampai situ ya nggak sampai ujung Nah itu mungkin karena ada runway lagi disini apa ada taxiway lagi ntar gua kita tahu ya kenapa dia baru take off langsung belok kan gitu ntar kita cari tahu lagi lah ya Oke berhasil ya penerbangan pertama udah berhasil dari bandara 3 Ultimate ini kita lanjutin ini gua lagi bikin jalan buat eh sampah nanti mobil-mobil sampah bakalan lewat situ itu jalanin jalan khusus ya jalan Airpods service road jadi bukan jalan biasa cuman gua nggak tahu nanti si mobil sampahnya bisa lewat situ atau enggak jangan-jangan jalan mobil biasa juga selesai Pak entahlah kita lihat ya ini mungkin gua lagi nyoba aja nih kira-kira sementara gua bikin sampahnya mungkin disitu tahu memang di tempat lain tuh soalnya tanda sampahnya udah parah banget nih bandara nih udah merah ini dari pulau gubang sebenarnya disitu eh pulau gadung pulau gubang ya pulau gadung udah ada tuh penampungan penampungan dan pemalahan cuman kan terlalu jauh ke sini harus lewat kontrol segala macem jika nya karena kejauhan jadi lama dia ngakut sampahnya jadi gua mesti bikin sampah di daerah sini kan solusinya kayak gitu bisa kena ngeliat jalannya masih mesti muter segala macem ya bayangin aja dari Jakarta Timur kan ke Jakarta Utara nih ke sini eh ini ke Tangerang berarti ya Sekarang kata-kata ini kan udah masuk Tangerang bukan Jakarta lagi gitu udah kota setelit kota pinggiran setelitnya Jakarta jadi wih udah yang lain lagi kan us ini dia yang kita tunggu-tunggu yang buat tunggu-tunggu khususnya Alhamdulillah ya jadi udah berhasil ngebangun custom airportnya berhasil kan karena akhirnya udah ada pesawat yang take off dan landing gue berarti dia tahu dia pilih jalur tercepat kan Oh dia ke terus ada lagi kan kuris senang banget ya terus terang gua senang banget akhirnya ada pesawat yang mendarat Oh ini beda ya jalur taksiwainya dia ke sebelah sini mungkin memang dia mau ke ke terminal yang sebelah sini ya sebelah kiri ya gue bilangnya udah berhasil dengan lancar mendarat us ada lagi udah mulai rame nih bandara kita hahaha akhirnya ya gua sangat bersyukur sekali penantian yang cukup lama lama nih soalnya nunggu nya gua kat aja videonya gitu kan Oke sampai sini dulu akhirnya landing dan kontek O pertama udah berhasil di Bandara Terminal 3 Ultimate Soekarnata kita Oke sampai sini dulu untuk episode 86 jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol lonceng untuk dapat update episode selanjutnya episode selanjutnya kayaknya masih seputar Bandara Soekarnata ya jadi jangan lupa ngasih sarankan saran-saran yang terkait dengan bandara ya biar bisa gua langsung terapkan Oke segitu aja terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax